Dedy Corbuzier menyatakan pamit dari media sosial, podcast, dan WhatsApp. Kabar mengejutkan ini diketahui dari penjagaan Instagram mantan Magisian, selasa tanggal 10 Agustus tahun 2021. Berikut pernyataan Dedy Corbuzier di podcast terakhir. Untuk beberapa alasan, saat ini saya off dari setiap media sosial, podcast, and WhatsApp tulis Dedy Corbuzier, selasa tanggal 10 Agustus tahun 2021. Unggahan Dedy Corbuzier Instagram. Di bagian caption, ayah satu anak ini menulis kalimat bijak. Bahkan dalam sarungnya pedang harus tajam, demikian juga pikiran dan roh harus ada di dalam tubuh, tulisnya. Youtuber ini mengunggah konten podcast terakhirnya pada Jumat tanggal 6 Agustus tahun 2021, dengan tajuk, Dinar Candy ditangkap. Kok negeriku jadi lucu sih? Stres abis ke perang 2T. Sesuai dengan judulnya, Dedy Corbuzier menyorot soal penangkapan Dinar Candy. Untuk lebih jelasnya, ini deretan pernyataan Dedy Corbuzier di podcast terakhirnya sebelum menyatakan pamit dari media sosial. Dalam podcast berdurasi sekitar 16 menit ini, Dedy Corbuzier juga mengungkapkan gagal mendatangkan Dinar Candy sebagai bintang tamu mengingat sang DJ ditangkap usai melakukan protes PPKM dengan berbikini di jalan. Maaf, podcast hari ini gagal. Tapi kita harus kasih tahu tujuannya sebenarnya adalah mengundang Dinar Candy, ujar Dedy Corbuzier. Dedy Corbuzier lantas mempertanyakan penangkapan Dinar Candy dan pelanggaran yang dilakukannya. Porno aksi tapi selebgram-selebgram foto bikini di mana-mana itu gimana? Dia foto bikini juga di jalanan? Di Bali foto bikini di mana-mana? Enggak porno aksi? Ujar Dedy Corbuzier. Dedy Corbuzier lantas secara tegas menyebut tidak setuju dengan penangkapan Dinar Candy. Pasalnya, ia melakukan protes dengan mematuhi protokol kesehatan dan tidak menimbulkan kerumunan. Terima kasih telah menonton!